Intro Aku mau maknai figure skating dalam hidupku sebagai safe zone sama comfort zone aku Jadi kalau misalnya aku udah ngerasa down, lagi ngerasa sedih Aku pergi skating untuk cleansing my negative aura Awal Melody menekuni skating itu saat usianya 5 tahun Kebetulan saya larang saat itu karena saya tidak mengerti tentang dunia itu Sampai akhirannya karena bagian karakter persistennya itu dia laporan ke kakeknya Dia minta kakeknya untuk ngomong ke saya bahwa saya pengen latihan, saya pengen bisa Akhirannya terjadilah dia mulai latihan dan kenapa memilih figure skating? Karena menurut Melody figure skating itu indah Tidak hanya sebagai olahraga tetapi dia bisa menari Karena kebetulan Melody juga suka menari, jadi dia merasa itu adalah hal yang sangat indah Dan dia pengen bisa melakukan itu Hai bunda, nama aku Melody, umurku 15 tahun Aku adalah seorang atlet figure ice skating Aku pernah mengikuti lomba junior grand prix di bangkok kemarin 2023 Mewakili Indonesia melawan seluruh skater dunia Jadi pertama kali aku ikut kompetisi itu kebetulan aku disuruh beli sepatu tiba-tiba Terus disuruh ikut lomba, skate Bandung Itu aku tuh baru mulai skating itu sekitar 2 bulan Dari situ latihan-latihan, akhirnya aku ikut lombanya, pergi ke Bandung sana Soalhamdulillah, juara 1 Aku pernah mengikuti kompetisi South East Asian Challenge di Filipin Juara 1 dari seluruh Asia, South East Asia Terus aku mengikuti kejuaraan nasional kemarin 2023, 2022, 2020 Kebetulan dapet juara 1 dan 2 Kemudian aku juga mengikuti Skate Asia Skate Asia, banyak kejuaraannya Ada yang juara 1, ada yang juara 2, ada yang juara 3 Terus aku kemarin juga baru mengikuti kompetisi Asian Trophy Juara 3 juga Kompetisi yang bikin paling aku bangga adalah Junior Grand Prix Bangkok kemarin 2023 Meskipun aku gak menang, tapi aku bangga banget mewakili Membawa nama Indonesia ke Bangkok untuk kompetisi seluruh dunia skating Melody itu anak yang periang, anak yang kreatif Anak yang mau mencari dan mencoba hal baru terus Dia juga sangat persisten, perfeksionis Curiosity-nya tinggi sih Dari seorang Melody, karakter yang paling kuatnya adalah persisten dan perfeksionis Jadi kalau persistennya dia benar-benar pantang menyerah tuh dalam segala hal Kalau dia udah pengen sesuatu, dia pengen melakukan itu Dia akan berusaha untuk mendapatkan itu dan melakukannya yang terbaik Jadi kayak misalnya dia lagi latihan, dia tidak bisa satu elemen Dia akan mencoba itu berulang-ulang kali sampai Mau sampai benar-benar Kecapean pun dia tetap lakukan sampai dia bisa Terus kalau perfeksionisnya misalnya lagi Mengambil gambar sesuatu atau bikin sesuatu tuh Kalau salah diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi gitu Pertama kali aku menekerin ice skating tuh dari umur aku 5 tahun Jadi pertama tuh mamaku Ngebawa aku main ke Bintaro Exchange untuk main-main biasa Terus pulang-pulang dari ring Aku minta les ke mamaku Terus gak dibolehin Akhirnya Karena gak boleh Aku ngambek Aku bilang ke Ngadu ke kakek aku Terus kakek aku akhirnya Merahin mamaku Biar aku bisa Biar bisa les ice skating Akhirnya boleh sama mamaku Dari situ Mulai tuh aku seminggu sekali Dua minggu sekali Latihan ice skating Terus sampai sekarang deh Awal Melody menekuni skating itu Di saat usianya 5 tahun Kebetulan saya Mengajak dia pergi ke Bintaro Jaya Exchange Mall Yang baru ngebuka ice skating ring saat itu Sekitar 10 tahun yang lalu Kemudian Melody melihat Dan Melody meminta kepada saya Melody tidak mau main Melody mau belajar Kebetulan saya larang saat itu Karena saya tidak mengerti tentang dunia itu Sampai akhirnya Karena bagian karakter persistennya itu Dia laporan ke kakeknya Dia minta kakeknya Untuk ngomong ke saya Bahwa Saya pengen latihan Saya pengen bisa Akhirnya Terjadilah Dia mulai latihan Dan kenapa memilih figure skating Karena menurut Melody Figure skating itu indah Tidak hanya sebagai olahraga Tetapi dia bisa menari Karena kebetulan Melody juga suka menari Jadi dia merasa Itu adalah Hal yang Sangat indah Dan dia pengen bisa Melakukan itu Selain ice skating Melody sangat suka dunia seni Pertunjukan Dia suka menari Dia suka menyanyi Dia suka acting Dia suka membaca Dia suka sejarah Jadi dia banyak sekali buku-buku sejarah Baik sejarah Indonesia Sejarah Dunia Dia juga Baca-bacaannya Yang Cukup Berbeda Dengan anak Seusianya Dia suka Barata Yuda Dia suka Perwayangan Dia suka fashion Dia suka Hal yang Membuat sesuatu Kayak poteri Dia suka bikin Klee-klee Boleh jadi kalung Jadi anting Atau jadi tempat-tempat Dia suka Merajut Art & Craft Dia suka sekali Aku biasanya Latihan ice skating 5 kali seminggu Biasanya tuh Aku latihan pagi Sekitar jam 11 Sampai jam Setengah 4 Setengah 3 Itu sekitar 5 jam 4 jaman 6 jaman lah Terus biasanya aku latihan Di Bintaro Jaya Exchange Dilatih sama Coach Agus Coach Berto Aku membagi waktuku Dalam skating Dan belajar Jujur Hmm Sebenernya go with the flow aja Mungkin karena dulu masih kecil Jadi aku sering dibantu mamaku Makin gede-makin gede Udah mulai kebiasaan Jadi Pagi tuh aku sekolah Siangnya aku latihan full Malamnya aku Kegiatan lain Jadi Udah bener-bener kebiasaan Jadi gak ada Kesusahan time management Atau bagaimana gitu sih Gerakan yang paling aku suka Di ice skating Namanya Billman Spin Jadi Billman itu adalah Posisi Kakinya diangkat Bentuknya kayak Oval gitu Jadinya Itu tuh dalam Bentuk putaran Jadi tuh kayak Bikin Motion Muter kayak Baling-baling gitu Jadi bagus banget Aku suka karena It feels nice And it looks nice Gerakan yang paling sulit Namanya adalah Triple toe Jadi triple toe itu adalah Lompatan Dimana kita Berputar Tiga kali di udara Sambil lompat Butuh tenaga Dan kekuatan yang Kuat dari kaki Dari seluruh badan gitu Meskipun banyak Kesulitan yang aku hadapin Tapi aku gak pernah Merasa menyerah Aku selalu berjuang Dan aku mau Setiap hari itu Membuat diriku Lebih baik Daripada sebelumnya Cara aku menyemangatkan diri Biasanya aku mikir Why did I start skating Terus aku mikir juga Kalau sulit Kalau gak dihadapin Jatuh dong Gak sukses dong Aku mau maknai Figure skating dalam hidupku Sebagai Safe zone Sama comfort zone aku Jadi kalau misalnya aku udah Ngerasa down Lagi ngerasa sedih Aku pergi skating Untuk Apa ya Cleansing My negative aura Jadi apa Negative thoughtsnya tuh dibuang Dan Ice skating tuh mengajarkan aku Untuk Dedikasi Konsisten Disiplin Time management Yang bener-bener Keras banget Jadi aku dididik dari kecil Untuk Bisa melakukan hal itu semua Dan Kebawah sampe gede Jadi without skating I'm not gonna be Me Who I am now Dukungan orang tua aku Hmm Papa Yang biasanya Nge handle Untuk bayar-bayar Mama tuh Lebih kayak ke manager aku Jadi Hmm Ngatur jadwal Terus Nganter-nganterin Bayar-bayar juga Kadang-kadang juga ikut-ikutan Terus Kemana aku pergi tuh Mama selalu ikut Baju Terus Kostum-kostum Semuanya tuh Mama yang ngurusin Papa sama Mama orangnya Bukan yang tipe Yang selalu nyemangatin Selalu yang Memotivasiin Lebih ke Dari doa Jadi Nah doain Kamu bisa Gitu-gitu doang sih Biasanya kalo Kata-kata motivasi tuh Dari diri aku Jadi Aku yang membangun Motivasinya Cara saya mendukung Melody Agar konsisten dalam dunia ice skating Sebenernya Berawal dari Saat dia masih kecil Hmm Saya Dari kecil sudah Hmm Mengajarkan Melody Untuk bisa Memilih sesuatu yang dia suka Bukan hanya karena suka Tapi dia harus bertanggung jawab Dan dia harus konsisten Dia harus memikirkan Apakah dia benar suka Dan Mau menekuninya dengan benar Atau cuma sekedar main-main Karena buat saya Kalau main ya main Tapi kalau memang mau menekuni Ayo Saya support Saya dukung Apapun itu Jadi dia harus tahu dulu Tanggung jawabnya sampai mana Dan dia harus bisa bertanggung jawab tentunya Dia harus suka juga Dengan apa yang dia lakukan Selama perjalanan Melody berkompetisi Tentu saja Melody pernah mengalami kekalahan Dan tidak selalu menang Tapi sejauh ini Respon Melody terhadap kekalahan tersebut Memang Bukan menjadi hal yang masalah Di Melody Karena Dari awal memang Saya sudah tanamkan Dan Melody sudah tertanam juga Bahwa dia melakukan ini Karena dia suka Dia melakukan ini Kalaupun itu kompetisi Yang menjadikan kompetisi Itu adalah Dia dengan dirinya sendiri Bagaimana dia melakukan yang terbaik Bagaimana dia Dia puas dengan hasil yang dia kerjakan Jadi ketika dia kalah Selama ini Responnya adalah Dia lebih Kecewa kepada dirinya Kenapa saya tidak melakukan itu dengan Baik Kenapa saya Misalnya Kurang begini dan kurang begitu Tapi kalau misalnya Dia sudah melakukan yang terbaik Kemudian dia kalah Oh Memang berarti Orang tersebut Atau yang di atas Dia adalah orang yang Jauh lebih baik dari dia Oh berarti Saya harus latihan lebih lagi Karena Ternyata saya masih kurang Bukan untuk menang Bukan untuk mencari menang Maksudnya Karena untuk mencari menang Itu adalah hanya bonus Yang dia pengen adalah Dia melakukan Yang terbaik Untuk dirinya Sebagai seorang bunda Tentu saja Saya punya kekhawatiran Ketakutan Dengan Pelaraga yang cukup Ekstrim ya Sebenarnya Ada jatoh dan Cidera dan segala macamnya Sebagai seorang bunda Saya Mengantisipasinya Dengan Berusaha meminimalisinya Dengan Perlengkapan-perlengkapan Keamanan Untuk melindungi tubuhnya Seperti butt pad Seperti Knee pad Segala macam Kemudian saya juga Mencarikan Terapis-terapis yang Stand by Kalau misalnya ada cidera Ada Gimana-gimana Itu langsung Tertangani dengan benar Dan dengan baik Lomba yang paling Belum pernah aku ikutin Tapi pengen aku ikutin Adalah World Junior Championship World Junior Championship Itu adalah Kompetisi Ice skating Seluruh skater dunia yang ikutin Dari berbagai umur Dan itu sangat susah Untuk dimasukin Untuk diikutin Karena harus mengumpulkan Poin bukan hanya Dari aku Tapi seluruh tim nasaku Boys and girls Harus nyatu Harus bekerja sama Kita harus bikin Fondasi yang Sebagai skater yang kuat dulu Baru bisa memasuki World Junior Championship itu Karena aku sekarang Udah menjadi atlet Aku ingin Ke depannya Untuk Mengharumkan Nama Indonesia Tapi bukan sebagai atlet Aku ingin Menjadi performer Yang bisa membawa Kebudayaan Indonesia Keluar negeri Untuk di Lestarikan Dikenal Jadi Indonesia Lebih Banyak Yang tahu Cita-cita aku adalah Menjadi Performer Disney on Ice Aku sungguh banget Sama yang namanya Seni 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 pertunjukan Aku suka Ngeliat Happy faces Di muka-muka orang Aku pengen Membahagiakan Hati semua orang Kalau misalnya Mereka lagi Sedih Lagi Feeling down Kalau ngeliat aku bisa Senyum Ada senyuman di muka mereka Value yang saya tanamkan Kepada Melody selama ini Adalah Melody harus Ingat Harus selalu berpijak Kepada tanah Harus tahu Melody itu Hanya seorang manusia Biasa Yang punya banyak kelebihan Dan punya banyak Kekurangan Begitu pula orang lain Oleh sebab itu Melody harus menghargai Orang lain juga Kemudian saya juga Mengajarkan Melody Untuk tahu tujuan hidup Harus punya tujuan hidup Jadi nggak semata-mata Melakukan sesuatu Terus nggak ada Manfaat atau Faedahnya untuk dirinya Atau untuk lingkungannya Harapan saya terhadap Melody Di masa depan Melody bisa menjadi dirinya sendiri Bisa menemukan kebahagiaannya Bisa bermanfaat Kepada nusaha dan bangsanya Sebagai warga negara Indonesia Menjadi seorang muslimah Yang bermartabat Tetapi juga bermanfaat Untuk lingkungan sekitarnya Membantu Memberikan kebahagiaan Di sekitarnya Tips dari aku Untuk teman-teman yang mau Berprestasi kayak aku Konsisten Di apapun yang kamu suka Di passion apapun yang kamu tekuni Konsisten terus Dari awal sampai akhir Untuk mencapai Akhir yang sukses Tips dari saya Sebagai seorang bunda ke bunda Kenalilah anak masing-masing Karena setiap anak punya karakter Punya passion Punya keinginan Punya mimpi yang berbeda-beda This is their life Not your life Let them be what they want to be But we let them choose What they want to choose With our guide This is my life And we let them choose